Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Di video kali ini, aku bakal nge-share cara menggunakan aplikasi Grab buat para pemula Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya biar masuk update video terbaru lainnya Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi Grab buat para pemula Nah jika kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu ya Dan aktifkan loncengnya biar masuk update video terbaru lainnya Oke langsung saja, kalau kalian belum download aplikasi Grabnya, kalian pergi ke Playstore Terus cari aplikasi Grab Lalu kalian download aplikasinya Nah terus kalian buka aplikasi Grabnya Nah disini kalian wajib login aplikasinya menggunakan email ya Nah kalau sudah login, kita akan diarahkan dengan tampilan seperti ini guys ya Disini ada beberapa menu ya, seperti menu makanan, terus smart, mobil, motor Nah ini yang akan aku jelaskan pertama yaitu cara mengorder Grab Bike ya Jadi motor ya teman-teman Caranya misalnya kalian mau order Grab Bike ya atau motor ya Kalian klik di motor disini Lalu kita klik lanjutkan guys Nah seperti ini ya Disini tertera mau kemana ya Yang pertama kita aktifkan dulu lokasinya guys Lokasi kita aktifkan biar akurasinya akurat guys ya Nah misalnya ini kan tertanda lokasi saat ini kita ya Nah misalnya kita mau ke linki Linki Eh stbu linki ya Kita klik Nah maka kita akan diarahkan ke map seperti ini guys Lalu disini kan ada tulisan Roma Mobil kita konfirmasi Disini ada pilihan guys ya Kalau misalnya kalian mau naik Grab Bike Kalian klik di Grab Bike Atau jika kalian ingin naik Grab Car Kalian pilih yang Grab Car Nah jadi untuk Grab Car itu muat 1-4 orang guys ya Untuk harganya itu Rp18.000 ya teman-teman Nah kalau misalnya kalian ingin Grab Bike Kalian pilih yang Grab Bike guys Nah seperti ini guys ya Nah disini kan sudah tertera harganya ya Untuk pemesanannya kalian klik aja pesan Grab Bike Nah disini aku gak tekan ya Karena aku gak ingin pesan Jadi ini contoh saja teman-teman ya Nah sekarang kita cross lagi guys Kemudian disini aku akan jelaskan Gimana cara order makanannya guys Kalian klik di makanan Nah kita klik yang apa ya Misalnya yang resto sekitar ya Jadi alamatnya yang terdekat dengan kita Misalnya kita pilih yang gubur ayam Somai Batagor guys ya Seperti ini guys Kita scroll Kita pilih misalnya yang ini guys ya Yang Rp10.800 Nah disini bisa kalian baca ya Permintaanmu akan disesuaikan dengan kebijakan resto Misalnya kita pilih yang satu Kita masukkan ke keranjang Nah terus kita klik di keranjang Nah lalu disini kan kalian bisa cek ya Satu kali berarti Rp10.800 ya Nah kalian cek disini untuk harganya Rp10.800 Dan ongkos kirimnya Rp9.000 guys ya Dan biaya pemesanannya itu Rp1.000 Nah cara pesannya langsung aja Kalian klik disini guys ya Nah untuk alamatnya sudah tertera disini Kalian lihat ya Cafe Barona ya Antar ke sini ya guys Cara pemesanannya langsung saja kalian klik guys Pesan Nah seperti itu caranya guys ya Kita close lagi Kita close sampai segini guys Untuk pemesanan barang ya Kalian bisa beli barang Caranya kalian klik di get mark Kalian bisa pilih nanti Barang apa yang akan kalian beli Ya misalnya miak kaya putih Ya seperti ini ya guys Nah kita klik ditambahkan Terus klik pesan begitu ya Nah hampir sama dengan cara yang tadi guys ya Kita klik di keranjang Nah maka dia akan keluar seperti ini Klik pesan Dan seterusnya guys ya Nah kita close lagi teman-teman ya Kita close lagi Jadi untuk metode pembayarannya itu Kalian bisa bayar cash Atau kalian bisa bayar melalui Aplikasi OVO ya Tapi tetap cash juga guys ya Kalian bisa sediakan uang tunai Dan kalian bisa membayar lewat OVO Nah untuk lewat OVO ini Kalian bisa isi melalui Indomaret Alfamart Atau kalian bisa isi melalui Aplikasi Grabdriver Nah kalian tanya dulu Apakah Grabdriver menyediakan saldo Untuk kita isi di OVO ya guys Nah selanjutnya Kalian bisa Klik di Express ini ya Caranya hampir sama seperti tadi Ini mengambil barang guys ya Nah kalian ambil barang Misalnya kalian ambil barang Di jalan apa nih Terus kalian buat alamatnya Seperti itu guys ya Nah kita close ya Kita lihat Nah mungkin Itu saja ya Yang dapat aku Berikan guys ya Itulah cara menggunakan Aplikasi Grab Buat para pemula Buat teman-teman Jangan lupa Kalian like Share ke teman-teman kalian Agar channel ini Makin berkembang Cukup sekian video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax